Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semua sehat selalu ya amin nah terima kasih masih tonton channel youtube saya isramlau channel yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum edukasi-edukasi tentang hukum teman-teman nah segmen kali ini saya mau jawab pertanyaan ada pertanyaan seperti ini bang apakah pak lura itu harus dari kalangan pns oke teman-teman tonton terus video ini sampai selesai ya jangan lupa subscribe dan share like video ini ya baik teman-teman untuk menjawab pertanyaan tadi apakah lura itu haruslah dari kalangan pns mengenai hal itu tentu ya lura itu harus dari pns atau pegawai negeri sipil nah ini nomenklaturnya dasar hukumnya sangat jelas ya teman-teman nah mengenai pns apa lura harus dari kalangan pns ini diatur di dalam pasal 26 peraturan pemerintah atau pp ya nomor 17 tahun 2018 18 tentang kecamatan nah disana disebut bahwa lura sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari pns atau pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nah jadi sangat jelas ya teman-teman ya lura itu harus dari kalangan pns nah lura itu siapa yang angkat nah oke nah jadi lura itu diangkat oleh wali kota ingat ya diangkat oleh wali kota lura itu harus dari unsur pns nah lalu kemudian pertanggung jawabannya itu ya kepada pak camat ya kepada camat diatasnya lura kan camat nah itu ya nah secara hierarkinya seperti itu ya memang yang memilih lura itu adalah wali kota tetapi pertanggung jawabannya dia kepada camat tidak langsung ya tidak melangkah langsung kepada wali kota nah beda dengan pak kades atau kepala desa ya kalau lura tadi itu ya sistem pemilihannya ya dipilih atau diangkat oleh wali kota tidak melalui jalur musyawara atau pemilihan ya nah kalau kades itu ya dipilih secara langsung oleh masyarakat desa atau penduduk desa yang telah memenuhi syarat dan ketentuan apalagi ya jabatan pak kades ini kan itu satu periode per periode ya beda dengan lura nah lura ya enggak enggak meski harus bertahun-tahun ya bisa setahun dua tahun ketika dirasa itu ya sudah cukup ya dan harus dipindahkan ke tempat yang lebih bagus lagi misalkan dari lura naik ke misalkan ke dinas setelah dinas naik ke camat nah itu prosesnya seperti itu tapi kalau pak desa ya itu harus dipilih ya dipilih karena lurah dengan desa ini ya pak lurah itu ya jabatan karir ya ingat ya lurah itu jabatannya jabatan karir tapi kalau desa itu jabatannya jabatan politik ya jabatan politik karena dia dipilih melalui musyawarah ya oleh masyarakat atau penduduk desa nah itu ya dan jabatannya pun per periode ya satu periode setelah itu periodenya habis nah dia mau mencalonkan lagi ya bisa nah itu ya tetapi lurah dengan desa ini ya urusannya juga ya sama-sama mengurus masyarakat hanya saja nomenklaturnya yang berbeda aturannya yang berbeda ya ada undang-undang desa ada undang-undang kelurahan dan mengenai itu diatur di dalam undang-undang masing-masing tidak satu tetapi tujuannya satu yaitu mengurus-ngurus juga wilayah mereka ya mengurus masyarakatnya nah itu ya teman-teman ya jadi kesimpulannya tadi bahwa Pak Lurah itu haruslah dari PNS ya dia harus bertanggung jawab kepada camat dan diangkat oleh wali kota nah oke teman-teman ya mengenai dasar hukumnya sangat jelas tadi ya bahwasannya Lurah itu harus dari kelangan PNS ya diatur dalam pasal 26 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan oke teman-teman ya demikian semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua ingat jangan lupa ya share dan subscribe video ini dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai hukum edukasi bahkan konsultasi ya oke teman-teman ya bisa konsultasi hukum gratis bisa chatting dengan saya bisa inbox dan lain-lain ya oke demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa